selamat menikmati selamat menikmati berkata sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan untukku bagi umatku Al-Khotor kekeliruan wanisyan kelupaan wa mastukrihu alihi dan ketika mereka dipaksa hadithun hasanun ruwahu ibnu majah wal bayi haqi wal bayi ruma hadithun hasan dikeluarkan oleh imam bin wajah imam bayi haqi dan yang lainnya di dalam hadith ini Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa Allah telah memaafkan untuk umatnya Nabi Muhammad ketika mereka jatuh dalam Al-Khotor kesalahan wanisyan kelupaan wa mastukrihu alihi kemudian dipaksa berarti ada tiga perkara dimana ketika ada seorang muslim mereka berbuat maka Allah itu akan memaafkan mereka dan ini semua yaitu kalau kita perhatikan ini semuanya menjelaskan kepada kita akan luasnya rahmat Allah Allah itu sangat memaaf Allah itu penyayang Allah itu rahmatnya luas sampai rahmatnya Allah itu lebih dominan daripada kemurgaan Allah ta'ala inna rahmati sabakot khutabi rahmatku itu mengalahkan kemurgaanku dan tiga perkara ini semuanya telah dijelaskan oleh Allah ta'ala dalam Al-Quran semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan Rasulullah itu hanya menguatkan sehingga tiga perkara itu semuanya sudah ada penyebutannya dalam Al-Quran seperti Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 dalam doa kita dan itu surat di dalam Al-Baqarah itu termasuk ayat terakhir hadiah yang Allah telah berikan kepada kita yaitu kita berdoa Tuhanku janganlah engkau menghadap kami ketika kami lupa dan ketika kami keliru demikian juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat kelima Tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian keliru di dalamnya ketika kalian itu keliru tetapi dosa itu bagi orang yang disengaja oleh hati ketika hati itu sengaja Rasulullah beliau juga bersabda ketika Rasulullah menjelaskan tentang seorang hakim seorang koti seorang hakim di pengadilan Rasulullah bersabda kalau seorang hakim mereka beristihad dan pendapatnya itu benar maka dia mendapatkan dua paala dan ketika dia itu beristihad dan keliru yaitu dia mendapatkan satu paala sampai Al-Imam Al-Basri Rahim mengatakan ketika menjelaskan hadis ini ketika seorang hakim beristihad benar istihadnya mendapatkan dua paala kalau keliru mendapatkan satu paala Al-Hasan Al-Basri belum mengatakan laulama zakarahullah jika jika bukan karena Allah menyebut di dalam Al-Quran min amri ha zainir rajul ini tentang perkara dua orang ada dua orang nabi Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika mereka itu berselisih pandangan yaitu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman mereka itu berselisih pandangan ada yang benar pendapatnya ada yang keliru tapi semuanya dipuji semuanya maka boleh mengatakan jika bukan karena kejadian kisah dua orang nabi berselisih pandangan dan semuanya dipuji semuanya semuanya semua semua hakim pengadilan itu semuanya binasa kenapa? karena Allah itu memuji nabi si'a dengan ilmunya yang benar dan Allah memaafkan kepada nabi B karena dia itu telah berjuang untuk istihad walaupun keliru istihadnya yaitu Allah menceritakan kisahnya di dalam surat Al-Ambiyah ayat 78 menceritakan tentang nabi Dawud dan nabi Sulaiman Allah berfirman dan ingat cerita nabi Dawud dan nabi Sulaiman ketika mereka berdua berhukum menghukum tentang kasus tanaman yaitu ladang ketika ada salah satu kambingnya orang masuk dalam ladang dan kami itu sangat tahu tentang hukum yang benar dan kami lebih memahamkan nabi Sulaiman kami berikan pemahaman yang kuat kepada nabi Sulaiman dan semuanya kami berikan hikmah kebijaksanaan dan ilmu dan kami tundukkan kepada nabi Dawud gunung yang terus bertasbih dan burung-burung dan kami itu akan mengerjakan jadi kasusnya itu kejadiannya itu ada orang dia itu punya ladang di ladang itu sudah ditanami tanaman kemudian tiba-tiba datang kambing milik orang lain masuk dalam ladang itu dan merusak tanamannya itu akhirnya dua orang ini bertikai mereka itu pemilik ladang menuntut kepada pemilik kambing untuk mengganti akhirnya mereka berdua itu datang ke nabi Dawud nabi Dawud sebagai raja dan nabi disampingnya ada putranya nabi sulaiman ketika mendapatkan kasus ini maka nabi Dawud itu pendapatnya kambingnya yang merusak diberikan kepada pemilik kebun pemilik ladang sehingga orang yang punya kambing harus memberikan kambing kepada pemilik ladang pendapat ini dibantah sama putranya nabi sulaiman dia mengatakan woi bapakku enggak seperti itu pendapat yang bijak akhirnya ditanya kalau pendapat kamu apa maka kalau pendapat saya kebunnya itu ditaruh di tempat orang yang kambingnya itu taruh di tempat yang punya kebun digunakan untuk bekerja menanam kembali nanti kalau sudah selesai tanaman itu pulih lagi kembali lagi maka nanti binatangnya dikembalikan kepada pemiliknya rupanya pendapat nabi sulaiman itu yang paling bijak sehingga Allah puji pendapat nabi sulaiman karena ilmunya ilmunya sehingga Allah kami berikan pemahaman yang kuat kepada nabi sulaiman tapi semuanya kami berikan kebijaksanaan dan ilmu sehingga sehingga kata al-hasan al-basri jika bukan karena kisah nabi sulaiman dan daud ini saya kita anggap semua hakim di pengadilan itu semuanya binasa semua kenapa karena mereka itu berhukum ada kalanya hukum mereka itu benar ada kalanya hukum mereka itu keliru karena bukti-buktinya gak jelas tetapi semuanya dipuji sama Allah ta'ala sedangkan masalah yang ketiga yaitu tadi kita sebutkan yaitu yang dimaafkan oleh Allah ta'ala itu karena lupa kita lupa atau kita itu keliru kemudian yang ketiga atau kita itu dipaksa sedangkan dipaksa itu juga Allah ta'ala sebutkan juga dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 106 siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman kecuali siapa yang dipaksa dalam kondisi hatinya masih tegak di atas keimanan maka hukumnya tidak ada masalah hukumnya pulih nah jadi berarti ada tiga perkara dimana kalau kita itu berbuat keliru kita itu berbuat kekeliruan kesalahan karena tiga perkara ini maka Allah itu maafkan Allah itu maafkan yaitu ketika kita itu lupa atau kita tidak sengaja atau kita itu dipaksa kemudian disini kita akan membahas disebutkan oleh iman menurut jah bagus sekali tetapi ini nanti masuk hampir semua pembahasan fikir dan ini menunjukkan pentingnya memang kita itu kembali ke pemahaman ulama karena nanti banyak masalah-masalah itu yang gak ada di Al-Quran dan Sunnah dan ulama-ulama kita itu biasa mereka itu sering menyebutkan masalah ini pendapat si A seperti ini pendapat si B seperti ini terkadang mereka itu tidak menyebutkan darin dan penting sekali baik kita nanti akan tergambar nanti tentang mazhab kita itu kembali kepada mazhab di dalam memahami agama ini kitab yang ditulis sama Imam Ibn Rojab Al-Hambali Ibn Rojab itu hambali beliau mazhabnya hambali tetapi nanti dalam beberapa masalah terkadang beliau itu lebih cenderung kepada pendapat mazhab yang lain tetapi penting sekali kita itu kembali kepada pemahaman ulama kalau kita kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah ya itu penting bagus tetapi semuanya harus butuh perangkat harus butuh perangkat jadi kita tidak bisa langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa kita butuh banyak perangkat kita butuh bahasa Arab kita butuh ilmu ulum Al-Quran kita butuh usul fikir kita butuh banyak sekali perangkat maka terkadang ulama-ulama kita itu mereka itu sering menyebutkan akwal ulama saja dalam masalah itu tanpa menyebutkan dalilnya tanpa menyebutkan pendapat yang roci kenapa? karena untuk sampai kepada dalil dan pendapat yang roci itu tidak mudah tidak mudah itu berat sekali fase yang sangat berat disini saya akan menyebutkan cuma menyebutkan saja apa yang disebutkan sama Imam Irojab Al-Hambali beliau muridnya Syekhul Islam semuanya madhabnya hambali Syekhul Islam hambali beliau juga hambali dan biasa ulama-ulama kita itu terkadang satu keluarga itu beda madhab itu biasa beda madhab itu biasa termasuk muridnya Syekhul Islam kan Imam Nukathir Imam Zahabi termasuk muridnya juga Imam Nukathir Imam Zahabi Syafi'i Syekhul Islam hambali dan itu biasa terkadang murid guru beda pendapat itu biasa kalau Zeman Juli itu mereka saling toleransi kenapa? karena ketinggian ilmu mereka cuma kalau kita itu karena lemahnya ilmu kita rendahnya ilmu kita itu biasanya orang itu kalau ilmunya itu sedikit sekali khilaf itu sudah cekcok gitu ribut saling tahdir-mentahdir kenapa? karena rendahnya ilmu kita ulama-ulama kita itu ilmunya Masya Allah mereka dan mereka berbeda pendapat dan khilafnya kuat sekali tapi mereka itu masih saling menjaga dan saling menghormati disini saya akan menyebutkan karena beliau menyebutkan banyak sekali masail imam menuncahnya itu menyebutkan banyak sekali masail dan beliau menyebutkan akwal ulama dalam masalah termasuk akwalnya imam Ahmad bin Hanbal tapi terkadang beliau tidak menyebutkan danil tapi bagus supaya kita tergambar bagaimana fikirnya parulama itu kayak apa beliau mengatakan kata beliau saya ucap bacakan ucapan beliau dalam membicarakan hadis ini kami akan membagi menjadi dua pasal pasal yang pertama hukum al-khotoh dan nisian khotoh itu tidak sengaja nisian itu lupa ini pasal yang pertama nanti masailnya apa saja contoh-contoh dalam fikir kemudian yang kedua yang kedua tentang hukum paksaan kalau kita itu dipaksa boleh mengatakan al-faslul awal fasal yang pertama fil-khotohi wanisian pembahasan tentang khotoh ketidaksengajaan wanisian dan lupa boleh mengatakan al-khotoh khotoh itu apa khotoh yaitu keliru atau tidak sengaja itu apa al-khotoh itu apa khotoh itu seseorang dia ingin mengamalkan perbuatan A ketika dia menjalankan rupanya dia itu jatuh kepada perbuatan B tanpa sengaja padahal dia itu menginginkan dalam hatinya itu untuk mengamalkan A tapi ketika dipraktekkan dia itu malah jatuh kepada perbuatan B itu yang dinamakan dengan al-khotoh sehingga yang terjadi dalam amal dia itu gak disengaja dia tidak mengajak karena dia itu pengennya mengamalkan ini cuma malah yang terjadi itu yang itu itu namanya dinamakan dengan al-khotoh itu keliru atau tidak sengaja kata beliau contohnya itu ayyaksida kotla kafir contohnya misalkan beliau mengatakan contohnya dia itu pengen membunuh orang kafir dengan cara apa misalkan kelempar anak panah tapi rupanya anak panahnya itu nyasar gak kena orang kafir nyasar akhirnya kena orang muslim dan mati orangnya sehingga apakah dia itu dinamakan pembunuh orang muslim dia katakan ini khotoh tidak sengaja dia itu kenapa? karena dia itu pengen membunuh orang kafir dia itu pengen memanah burung tetapi malah anak panahnya yang meleset kena orang muslim itu ini dinamakan dengan khotoh wanisyan sedangkan lupa apa itu lupa itu orang dia itu tahu sesuatu tahu sesuatu hukumnya ini ini tapi ketika mengamalkan ilmunya itu hilang yaitu ilmunya itu terluputkan dia tahu tidak ilmunya maslin tahu dia itu tapi ketika mengamalkan ilmunya itu terluputkan nah orang seperti ini dinamakan dengan orang yang lupa yaitu ketika mengamalkan itu dia itu lupa kenapa sebelumnya dia sudah punya ilmu selesai itu boleh mengatakan wakilah huma ma'fu un'anhu dua-duanya baik yang khotoh atau yang misyan semuanya dimaafkan oleh Allah Ta'ala bimakna anna gula ikhma fihi maksudnya dimaafkan Allah itu memaafkan al-khotoh misyan dan dipaksa maksudnya khotoh dan misyan maksudnya apa orang itu tidak berdosa urusan hari kiamat tapi fahamnya disini setelah itu boleh mengatakan walakin raf'ul ifni layunafu layunafia layunafi ayyatarottab al-anisyani hukmun tapi ketika dosa itu dicabut yaitu dia itu tidak berdosa maksudnya ketika dosanya dicabut bukan berarti hukmun dunia itu tidak berlaku jadi ketika ada orang misalkan saya mengamalkan sesuatu karena lupa maka Allah itu memaafkan maksudnya memaafkan itu apa Allah mencabut dosa sehingga orang itu tidak berdosa tapi bukan berarti hukumnya konsekuensi dari perbuatannya itu tidak berlaku tetap konsekuensinya masih berjalan walaupun tidak berdosa terdapat paham ya bukan berarti kalau saya itu mengamalkan sesuatu karena keliru atau karena lupa berarti kan saya tidak punya konsekuensi saya kan tidak ada tidak kamu tidak berdosa tapi bukan berarti apa tidak ada konsekuensinya konsekuensinya ada hukumnya ada seperti tadi misalkan orang membunuh seseorang khotok sebenarnya dia itu mau manap burung leset sampai ke orang dosa tidak orang itu tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan pertanyaan tapi konsekuensinya ada tidak? ada denda harus dibayarkan harus denda itu dibayarkan sehingga konsekuensinya itu ada bukan berarti misalkan saya karena tidak sengaja membunuh orang selesai saya tidak sengaja tetap ada konsekuensinya maka hukum di dunia itu tetap berjalan walaupun di hari kiamat orang itu tidak punya dosa setelah itu nanti beliau menyebutkan banyak sekali contoh beliau mengatakan contoh bagaimana ketika ada orang dia itu lupa berwudu dan dia sholat mengira dia itu suci maka sholat dia dalam kondisi tidak bersuci tidak berdosa dia itu tidak berdosa kalau sengaja dosa besar bahkan bisa kafir orang misalkan dia itu tidak berwudu sengaja sholat maka itu dosa besar bahkan terkadang nanti kata berolama bisa jatuh kepada kafir karena dia istihzabidin dia mempermainkan agama tapi kalau dia itu lupa kalau dia itu batal maka dia itu tidak berdosa setelah itu belum mengatakan setelah berjalan waktu dia ingat oh saya tadi sholat itu belum berwudu saya itu terus bagaimana ketika dia ingat kalau dia itu belum berwudu maka wajib dia itu mengulangi sholatnya kecuali kalau berjalan sampai setahun dua tahun tidak ingat tidak apa-apa yang jadi masalah itu kalau dia ingat dia oh saya sholat ini ini belum berwudu maka dia wajib mengulangi berarti kan ada hukumnya ada konsepensinya jatuh lagi jika ada orang meninggalkan tasmiah tasmiah itu membaca bismillah ketika berwudu ini sianan karena lupa beliau mengatakan dan pendapat kami kalau pendapat kami yaitu dalam matab hambali kalau kami itu mengatakan membaca tasmiah itu wajib bagi kami yang mengatakan tasmiah wajib kemudian ada orang wudu tidak baca tasmiah tidak baca bismillah terus apa hukumnya itu kecuali kalau orang yang mengatakan tasmiah itu tidak wajib seperti matab syafi'i kalau yang mengatakan tidak wajib yang mengatakan sunnah selesai tidak ada masalah tapi kalau kita mengatakan wajib apakah wajib bagi orang itu untuk berwudu dalam masalah ini yaitu masalah orang dia berwudu lupa membaca tasmiah apakah dia itu mengulangi wudunya atau tidak walaupun kita mengatakan wajib maka Imam Ahmad sendiri punya dua riwayat 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 yang pertama harus mengulangi riwayat yang kedua tidak siapa itu Imam Ahmad Imam Ahmad saja itu kalau kita mendapatkan nanti ini nanti akan sebutkan banyak sekali di sini Imam Ahmad itu orang yang paling hati-hati sehingga apa terkadang ada satu masalah beliau punya lima pendapat pendapat yang paling mu'utama dimana nanti murid-muridnya mencari pendapat yang paling mu'utama dalam madhab hambal itu kenapa saking hati-hatinya beliau oleh itu sering saya sebutkan itu kalau zaman dulu itu ulama itu sangat takut bicara masalah agama sangat takut sampai haram saja mereka gak berani ingatkan haram biasanya kalau mereka ditanya masalah ini apa hukumnya makruh nah nanti murid-muridnya Imam Ahmad itu mereka itu meneliti makruh itu maksudnya apa akhirnya ulama-ulama usul fikir itu nanti membagi ulama salaf itu kalau mengatakan makruh itu ada dua yang mereka inginkan ada namanya karohi atau tahrim makruh tapi yang diinginkan itu hukumnya haram kemudian ada makruh tapi yang diinginkan itu hukumnya ya makruh seperti kita itu dihancurkan untuk ditinggalkan tapi kalau diamalkan gak apa-apa Imam Ahmad pernah ditanya oh Imam Ahmad apa hukum musik belum mengatakan makruh kenapa kok mengatakan makruh gitu karena dalirnya gak jelas walaupun apa yang diinginkan itu haram tapi belum gak berani mengatakan haram secara terang-terangan kenapa karena ancaman mengatakan halal haram itu besar sekali ancamannya itu itu dosa besar mengatakan halal haram itu dosa besar kalau kita itu bicara karena hawa nafsu itu dosa besar dosanya dibawa ke syirikan jadi gak main-main itu nah itu kenapa ini fami nih ini sering saya sebutkan juga kenapa kok ulama-ulama salaf itu sering mengatakan ini fikir syafi'i ya itu disebatkan kepada dirinya saya syafi'i saya memiliki pemahaman agama saya disebatkan pemahaman itu kepada diri saya pribadi anda namanya fikir syafi'i fikir hambali maliki Hanafi jarang mereka mengatakan ini fikir islam kenapa karena kalau pemahaman saya bisa benar bisa keliru ya faham ya sehingga apa ketika mengatakan ini fikirnya syafi'i yaitu pemahaman agamanya imam syafi'i yang mana pemahaman imam syafi'i itu bisa benar bisa keliru tapi kalau kita katakan ini hukum islam dalam maksudnya seperti ini hukum islam itu pasti benar karena islam itu gak mungkin keliru tapi kalau pendapat pribadi kita itu bisa benar bisa keliru maka itu ulama-ulama syafi'i itu hati-hati mereka gak sembarangan bicara masalah agama beda dengan ulama-ulama sekarang itu yang mereka itu berani langsung mengatakan ini fikul kitab wa sunnah fikihnya al-quran dan sunnah padahal terhadap masalah khilafi'ah kita perlu merojekan apa yang kita merojekan belum tentu itu yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadisnya itu belum tentu sehingga mereka itu hati-hati kemudian masalah yang berikutnya contohnya bagaimana kalau ada orang dia itu lupa membaca tasmiah ketika menyembelah apa hukumnya itu sembelahnya itu hukumnya apa fihi anhu riwayatan Imam Ahmad punya dua riwayat tadi yang pertama tadi kan disebutkan tadi sebelumnya itu kan dua riwayat mana yang merojek Ibn al-Rajab tidak merojekkan belum cuma menyebutkan ada dua riwayat dari Imam Ahmad padahal beli ulama besar Ibn al-Rajab itu tapi biasa ulama-ulama syafi'i itu seperti itu kenapa untuk sampai merojekkan itu tidak mudah karena kalau merojekkan itu berarti ilmu kita lebih tinggi daripada Imam Ahmad oh dari dua riwayat yang paling benar yang ini kan berarti kita kita kayak pemain bola itu ada hakimnya kan tidak mudah itu harus kita itu pinter beda kalau supporter supporter ngomong saja mereka tidak bisa main bola tapi bisa menyalakan pemain bola top-top mereka itu supporter tapi kalau hakim kan tidak jadi boleh mengatakan orang yang lupa membaca bismillah ketika menyembelih apa hukumnya kalau pendapatnya Imam Ahmad ada dua riwayat tapi kata beliau mayoritas ahli fikih mayoritas itu bukan hanya di madhab hambali saja tapi di semua mereka mengatakan boleh dimakan boleh dimakan yaitu sembelih yang lupa yang lupa dibacakan bismillah karena lupa maka boleh dimakan coba lagi jika ada orang meninggalkan sholat karena lupa setelah perjalanan waktu kemudian dia itu ingat maka dia wajib untuk mengkotok dia wajib untuk mengkotok siapa yang tidur sampai tidak sholat atau lupa maka dia sholat ketika dia itu ingat tidak ada denda bagi orang itu kecuali itu yaitu kecuali sholat contohnya yang lain berikutnya jika ada orang sholat dia itu membawa najis bajunya najis sepatunya najis ketika sholat pakai sepatu atau pakai sandal dan najisnya itu tidak dimaafkan maksudnya tidak dimaafkan itu jelas najis yang dimaafkan itu seperti misalkan lalat barusan hingga di kotoran setelah itu lalat hingga di kita bawa najis tapi najisnya tidak kelihatan maka kita tanya makhful itu dimaafkan tapi kalau najisnya tidak dimaafkan jelas itu najis jelas kemudian dia itu ingat tahu ada najis ketika selesai sholat atau di tengah-tengah sholat baru tahu dia itu di tengah-tengah kemudian dia itu menyingkirkan yang ada najisnya pertanyaan dia itu mengulangi sholatnya atau tidak dia mengulangi sholatnya atau tidak dalam masalah ini ulama terbagi menjadi dua pendapat jadi kalau nanti kalau kita belajar namanya kalau kita itu belajar itu dinamakan nanti matkhol fiilm al-fiqih yaitu ada namanya matkhol matkhol itu mukaddimah untuk memahami fikih ada namanya kalau kita mau mempelajari fikih syafi'i berarti nanti ada matkholnya ada kata-kata kunci ulama-ulama dalam fikih syafi'i itu apa contohnya misalkan gini kalau ulama mengatakan di fikih hambali itu riwayat berarti kalau riwayat itu pendapatnya imam Ahmad kalau kaul misalkan ada kaul misalkan berarti kaulnya itu dalam matkhol hambali dan matkhol yang lain kalau mereka mengatakan wajah wajah itu berarti ini bukan imam Ahmad tapi murid-muridnya imam Ahmad itu nanti yang paling banyak paling bagus keidahannya itu imam Nawawi dalam kitab majmuk syaram wajah itu ngasih kunci-kunci itu sehingga mereka faham nanti kalau kita baca oh ini pendapatnya memsyafi'i oh ini pendapatnya dibawahnya memsyafi'i oh ini pendapat matkhol yang lain karena ada kunci-kunci kata-kata itu nah belum mengatakan disini kata imam menurut jahat dalam masalah ini orang yang sholat dia membawa najis dia tahu najisnya ketika selesai sholat atau di tengah-tengah kemudian najisnya disingkirkan bagaimana hukumnya maka disini ada dua pendapat dua-dua pendapat ulama ini huma riwayatani an Ahmad semuanya itu juga riwayatnya imam Ahmad itu maksudnya apa ada yang mengatakan sah imam Ahmad juga pendapat seperti itu ada yang mengatakan harus diulangi ulama seperti imam Ahmad juga pendapatnya ada riwayatnya seperti itu dan telah diruyatkan dari Rasulullah bahwasannya beliau melepas kedua sandal beliau ketika sholat dan beliau menyempurnakan sholatnya setelah itu Rasulullah mengatakan inna jibril malika jibril telah mengabarkan kepada saya bahwa di dalamnya itu ada yaitu sandalnya itu ada kotoran walam yu'id sholatahu dan Rasulullah tidak mengulangi sholatnya contohnya berikutnya bagaimana hukum orang yang dia itu ngomong dalam sholat karena lupa karena lupa kalau dia itu sedang sholat maka masalah ini apakah batal sholatnya atau tidak maka ada dua pendapat ulama yang paling masyur dan dua pendapat ini imam Ahmad juga punya riwayat semua jadi imam Ahmad pendapatnya dalam riwayat yang lain beliau mengatakan batal riwayat yang lain beliau mengatakan tidak batal tapi kalau mazhabnya imam syafi'i beliau menyebutkan pendapatnya imam syafi'i solatnya tidak batal karena lupa ngomong itu kalau pendapatnya imam syafi'i tidak batal kalau imam Ahmad punya dua pendapat punya riwayat contoh yang berikutnya bagaimana kalau ada orang dia puasa kemudian makan ketika puasa dalam kondisi lupa pendapat mayoritas para ulama puasanya tidak batal karena mereka itu mempraktekkan sabdanya Rasulullah siapa yang makan dan minum lupa maka hendaknya dia itu menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberikan makanan dan minuman kepadanya tapi kalau imam malik kalau imam malik itu tadi kita sebutkan jumhur jumhur mengatakan tidak ada masalah yaitu puasanya tidak batal dan tidak ada kotok bagi dia tapi kalau imam malik kalau imam malik dia wajib mengulangi puasanya kata beliau karena kalau imam malik itu beliau mengatakan dia itu ibaratnya kayak orang lupa sholat tapi kalau jumhur membantah pendapat imam malik mengatakan dia itu sudah meniatkan puasa tetapi dia itu dia sudah puasa dia itu sudah menjalankan puasa kemudian dia itu mengamalkan pembatal puasa karena lupa kalau ini dimaafkan beda dengan orang yang lupa sholat kalau lupa sholat dia belum mengerjakan sholat sehingga dia harus mengulangi sholat kalau kasus ini kan berbeda contohnya berikutnya walau jama'an nasian kalau ada orang dia puasa kemudian jimah hubungan intim sama istrinya lupa kalau dia itu puasa fal hukmu hukmul akili nasian amla hukumnya itu samakan dengan orang yang lupa makan atau tidak kalau lupa makan itu kan hadisnya ada tapi kalau lupa jimah itu enggak ada bisa enggak disamakan kalau disamakan itu berarti dikiaskan di sini ada dua pendapat ulama pendapat yang pertama dan itu pendapat yang paling masyur dari imam Ahmad bahwasanya puasanya batal dan dia harus mengkotok harus mengkotok dia bayar kafarong denda enggak yaitu denda bagi orang yang berhubungan intim ketika puasa anhu riwayatan dalam masalah denda imam Ahmad punya dua riwayat imam Ahmad punya dua riwayat yaitu ada riwayat yang mengatakan harus membayar denda ada yang mengatakan tidak kalau pendapat tulamanya kedua puasanya tidak batal karena hubungan intim lupa kalakli disamakan dengan makan disamakan dengan makan wahwa madhabu syafi'i dan ini madhabnya imam syafi'i wahukia riwayatan an Ahmad dan juga ada penukilan riwayat dari imam Ahmad jadi imam Ahmad juga ada riwayat seperti itu masalahnya berikutnya boleh mencontohkan lagi ada orang berkasus kalau orang sedang ihram kemudian berhubungan intim karena lupa apakah hajinya atau umrohnya itu batal maka ulama pun juga berbeda pendapat dalam masalah ini contohi lagi kalau ada orang dia bersumpah saya bersumpah tidak akan berbuat ini dia tidak akan berbuat ini tiba-tiba berjalan waktu dia berbuat perbuatan itu yang dia sumpahkan karena dia itu lupa atau dia itu tidak lupa dia itu ngira kalau dia itu tidak pernah bersumpah seperti itu di dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama dan Imam Ahmad juga punya tiga riwayat Imam Ahmad punya tiga riwayat jadi terhadap dalam satu masalah sampai tiga riwayat Imam Ahmad terkadang sampai lima riwayat ahaduah yang pertama pendapat yang pertama tidak batal sama sekali yaitu dia itu tidak tidak membatalkan sumpahnya dia tidak melanggar sumpahnya walaupun sumpahnya itu berupa percerian dan pembebasan buddha misalkan dia bersumpah demi Allah kalau saya mengamalkan ini atau kamu berbuat seperti ini maka kamu saya cerai dia lupa akhirnya dia mengamalkan itu cerainya jatuh enggak maka pendapat yang pertama tidak jatuh kenapa? karena itu tidak dianggap karena lupa tapi kalau Imam Al-Khalal muridnya Imam Ahmad beliau mengingkari riwayat ini dari Imam Ahmad jadi terkadang saya sebutkan disini terkadang ulama itu berbeda pendapat tentang penukilan sebuah pendapat kepada ulama A misalkan itu contohnya misalkan dalam masalah ini Imam Ahmad itu punya riwayat enggak dalam masalah ini tentang hukum ini yaitu maksudnya orang yang dia itu bersumpah kemudian dia itu sumpahnya sampai dalam masalah percerian misalkan kemudian lupa kemudian dia mengamalkan apakah batal atau tidak atau melanggar atau tidak pendapat yang pertama tidak sebagian ulama mengatakan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad tapi sebagian mengatakan enggak Imam Ahmad enggak pernah saya dengar beli itu mengatakan seperti itu nanti yang menisbatkan atau yang menetapkan ini riwayat Imam Ahmad itu siapa murid-muridnya itu masya Allah itu pengaruh murid itu penting sekali orang punya murid itu luar biasa kalau itu kalau zaman duri itu orang itu namanya durus kajian itu kajian itu bukan kajian seperti ini itu bukan kalau kajian taklik abar kajian umum kayak gitu itu kalau zaman dulu itu dinamakan majelis kisah jadi juta ngalur hidul itu kisah majelis ilmu itu apa majelis ilmu itu membawa kitab semuanya belajar dari awal sampai akhir targetnya apa burunya meninggal saya itu bisa mengajarkan kitab itu itu namanya majelis ilmu zaman dulu banyak ulama-ulama itu yang mazhabnya hilang mazhab itu banyak sekali mazhab itu kan pendapat pendapatnya imam syafi fatwanya beliau metodologi beliau dalam beragama itu namanya mazhabnya beliau kenapa kok mazhab syafi masih ada mazhab maliki hambali hanafi sampai sekarang masih ada karena mereka punya murid-murid yang berkhidmah untuk pendapatnya imam syafi punya murid muridnya punya murid muridnya punya murid terus sampai sekarang sehingga sampai sekarang kekal dan abadi sedangkan mazhab-mazhab yang gak punya murid maka biasanya mazhabnya itu hilang banyak mazhab-mazhab yang hilang itu banyak lehz bin sa'ad itu punya mazhab hilang mazhabnya kemudian al-qurtubi punya mazhab hilang juga banyak mazhab-mazhab itu yang hilang kenapa? karena gak punya murid maka itu murid itu penting kalau zaman dulu itu orang itu butuhnya murid sampai ada seorang ulama itu gak punya murid apa yang belum kerjakan itu? beliau itu sampai pergi ke Ka'bah menyeram di atas kepalanya itu air zam zam kemudian berdoa wahai Tuhan ku tolong berikan kepada saya yang murid supaya apa? supaya kalau saya mati itu ilmu saya gak mati nah itu saya dari dulu itu ketika datang ke pekalongan itu kan saya itu kan targetnya cuma satu kenapa saya ke pekalongan itu? karena saya mau bikin pondok kalau cuma ngisi kajian umum akbit akbar itu dimana-mana bisa tapi bikin pondok itu yang gak bisa nah itu apa? kalau bagi saya itu ya ngisi kajian umum itu tambahan lah tapi yang paling penting itu apa? murid saya meninggal dunia ilmu saya jangan sampai mati terus siapa yang bisa mewariskan ilmu saya itu? ya murid-murid saya nah itu kalau zaman dulu itu murid itu penting sekali makanya di sini apakah imam amat itu punya riwayat tentang masalah ini? ada yang mengatakan imam amat punya riwayat tapi imam al-kholal al-kholal itu termasuk orang yang paling muqtamad dalam madhab hambali penukilannya terhadap imam amat beliau mengatakan gak belum mengingkari imam amat gak pernah mengeluarkan riwayat dalam masalah ini kemudian beliau mengatakan kata imam al-kholal ini kekeliruan penukil dari imam amat ini kata beliau imam amat tidak ada riwayat seperti itu maka kalau ada yang menatakan seperti itu berarti keliru tapi setelah itu apa? masyur imam al-kholal itu punya riwayat seperti itu dan ini pendapat juga imam syafi'i yang tadi kita ratakan tidak termasuk melanggar sumpah ini pendapat salah satu dari dua pendapatnya imam syafi'i imam syafi'i juga punya dua pendapat dalam masalah ini ini pendapatnya ishaq ini pendapat yang pertama jadi kalau ada orang dia bersumpah kemudian lupa kemudian dia itu mengamalkan sesuatu yang melanggar dari sumpahnya dia dianggap melanggar sumpah enggak? pendapat yang pertama tidak dalam semua kasus ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua dia dianggap sebagai melanggar sumpah dalam semua macam sumpah ini pendapat sebagian ulama salaf dan ini pendapatnya memalik kemudian pendapat yang ketiga kalau pendapat yang ketiga dibidakan kalau sumpahnya itu berkaitan masalah percerian dan membebaskan Buddha maka jatuh itu dia termasuk melanggar sumpah tapi kalau selain itu enggak dianggap jadi kalau yang pendapatnya ketiga itu merinci dan ini pendapat yang paling masyur dari pendapatnya imam Ahmad dan ini juga pendapatnya dan ini juga pendapatnya dalam masalah tolak percerian setelah itu dia menjelaskan masalah yang lain kemudian contohnya yang lain ini saya menyebutkan beberapa contoh supaya tergambar masalah fikir itu luas sekali bukan hanya masalah kuno supuk bukan masalah ini bukan luas masalah fikir itu pembahasannya itu panjang sekali dan banyak sekali itu kenapa saya tulis di tulisan saya itu metode ulama madhab itu mereka dalam belajar fikir itu takde ruj itu dan itu adanya cuma di madhab belajar kitab yang paling ringan lain lagi kenapa pembahasan fikir itu ruak kalau digambarkan itu ini saya sebutkan itu masalah-masalah ringan kita nanti kalau saya itu pernah belajar ya fikir syafi'i belajar fikir macam-macam lah saya itu saya belajar fikir syafi'i itu dari kecil terus sampai kitab yang paling tinggi kitab yang paling tinggi saja di pondok kita enggak diajarkan yaitu kitab min hajul tolipin itu cuma sunnah lah kalau di pondok kita itu sunnah siapa santri yang mau belajar sampai kitab itu ya silahkan kalau enggak enggak kenapa? karena ini pembahasannya yang jelimat sekali pembahasannya rumit sekali pembahasannya itu saya itu belajar waktu itu diaman saya pernah belajar kitab itu ini apa ini pembahasan ulama-ulama sampai masalah-masalah kayak gini itu dibahas gitu makanya itu apa? enggak mungkin kita itu memahami fikir secara detailnya itu kalau kita itu enggak ada roji kalau kita menang bahwa belajar langsung pendapat yang roji seperti ini enggak bisa gitu karena kita sudah melalui itu kita pun juga sudah belajar fikir tarji itu belajar tapi buntu karena banganak kita belajar sama ulama A pendapat masalah ini tarji-nya A besok belajar sama saat ini pendapat tarji-nya B belajar sama yang lain tarji-nya C terus mananya kuat gitu kita pun bingung kan gitu penuntut ilmu kan guru kita pendapatnya beda-beda kan itu beda kalau kita belajar masalah masalah itu dikasih kunci-kunci yang paling mudah ini ada kunci-kunci yang semua contoh lagi masalah contoh berikutnya kalau ada seorang mu'min kalau ada seseorang yang membunuh orang mu'min karena keliru kalau ini maka dia itu harus membayar kafaroh dan dia kafaroh itu untuk diri dengan Allah Ta'ala puasa kemudian dia dia itu membayar denda dendanya 100 ekor untang demikian juga disamakan dengan itu orang yang merusak barang dia mengira barang itu miliknya rupanya setelah dicek rupanya itu barang milik orang lain terus bagaimana kalau seperti itu maka dia harus mengganti barang itu harus diganti demikian juga nanti jumur ulama mereka berpendapat tentang orang yang sedang ikhram karena keliru atau lupa kemudian membunuh binatang karena orang yang ikhram kan gak boleh berbunuh membunuh binatang gak boleh maka dia harus mengganti membayar kira-kira binatang itu harganya berapa setelah itu nanti dibayar tapi yang lain ada juga ulama pendapat yang lain tidak ada denda bagi orang itu gak ada denda setelah itu beliau mengatakan setelah menyebutkan contoh-contoh ini beliau mengatakan kita tutup pembahasan poin yang pertama yaitu tentang lupa dan keliru beliau mengatakan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini seorang yang lupa seorang yang keliru dimaksudkan Allah memaafkannya itu Allah memaafkan orang yang memaafkan sesuatu karena lupa dan keliru maksudnya apa dicapur dosa dia itu berbuat kekeliruan berbuat dosa kita anggap itu tapi dia itu gak dianggap sebagai pendosa kenapa? karena dia itu lupa atau dia itu keliru beliau mengatakan kenapa? karena dosa itu dijatuhkan bagi orang yang dia itu punya tujuan dan dia itu punya niat ketika mengamalkan tapi kalau dia itu gak punya tujuan dan niat maka tidak berdosa sedangkan orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja itu gak ada tujuan gak ada niat maka keduanya tidak memiliki dosa selain itu belum mengatakan sedangkan mencabut hukum konsekuensi dari perbuatannya maka itu bukan yang diinginkan oleh nas hadith dan Al-Quran bukan untuk itu maka kita butuh dahil yang lain kalau kita itu ingin menetapkan misalkan gini orang yang lupa orang yang dia itu tidak sengaja mengamalkan sesuatu kesalahan oh karena lupa gak dianggap berarti gak ada hukumnya kalau siapa yang mata seperti itu maka butuh dahil yang lain tapi kalau kita tadi kita sebutkan halnya enggak itu hanya untuk mencabut dosa nah itu fahami disini fahami penting ini sangat penting untuk sikap kita kalau kita itu melihat ada orang berbuat kegeliruan berbuat kegeliruan entah karena dia itu keliru dalam menaksirkan keliru kan berarti gak sengaja atau dia itu lupa atau memang dia itu tidak sampai ilmunya kesitu kalau seandainya Allah saja memaafkan dosanya kenapa kok kita itu gak bisa memaafkan dosanya orang itu gitu ya faham ya terkampir ya maksudnya maksudnya apa cobalah kita itu menghormatilah pendapat ulama yang berbeda dengan kita atau keliru lah misalkan itu kalau ada seorang ulama yang fatwanya keliru keliru maka nanti dinamakan dengan zalatul alim zalat kegeliruan fatwa seorang ulama maka kita katakan itu kegeliruan tapi Allah tidak menganggap orang itu sebagai pendosa kenapa karena dosanya sudah dicaput bahkan Allah memberikan kepada dia satu pahala sehingga maksudnya apa kita itu jangan sembarangan dalam mencelah kemudian dalam merendahkan martabat ulama yang mungkin punya pendapat pendapat yang keliru lahir jadi cekalisan kita jangan sampai kita itu merendahkan mereka atau menghujat mereka jangan walaupun mungkin ada seorang ulama fatwanya menyelesai hadis yang suahi jelas sekali kita itu memberikan udhut mungkin hadis ini belum sampai kepada beliau atau mungkin beliau menganggap hadis ini doif atau mungkin beliau memiliki darin yang lebih kuat dari itu dan kita tidak tahu atau mungkin mungkin dan mungkin kita sehingga maksudnya apa kita itu bisa menghormati ulama jangan sampai kita itu merendahkan martabat ulama bahaya kemudian masalah yang kedua fasal yang kedua yang kita bahas fasal yang kedua fasal al-fasluthani fasal yang kedua fi hukmil mukroh hukum orang yang dipaksa wahua na'uan paksaan itu ada dua boleh mengatakan paksaan itu ada dua yang pertama paksaan sampai tingkatan kita itu tidak punya pilihan kita tidak punya pilihan dan kita tidak punya kemampuan untuk melarang paksaan itu jadi ikrohnya itu sudah mulji mulji itu totalitas kita tidak punya pilihan kita tidak punya kemampuan untuk melarang atau menolak paksaan itu seperti kaman humila karhan seperti orang diangkat secara paksaan kemudian dijatuhkan ke orang orangnya mati nah kita kan tidak punya pilihan seperti misalkan orang diangkat dipaksa dia diangkat ditaruh di tempat padahal dia itu sudah bersumpah tidak akan masuk tempat itu atau tangannya itu dipegang suruh megang pistol kemudian dipaksa untuk menembak dia tidak bisa itu menahan tidak bisa akhirnya orang yang ditembak mati dia tidak bisa menahan ancamannya itu tidak bisa atau orang yang zina dipaksa dia dipegang sama banyak orang kemudian dipaksa dia itu berzina yaitu dia tidak bisa melarang dia tidak bisa menolak dan dia tidak punya pilihan yang lain itu kalau kasus ini kata beliau mengatakan ini orang tidak punya dosa dengan kesepakatan perulama tidak ada khilaf diantara perulama dalam masalah ini wala yatarot alihi hinfun fiyamini indah jumhur ulama ulama yaitu kalau dalam masalah tadi zina kemudian dipaksa minum khomer ditangkap kemudian mulutnya dibuka misalkan dicorkan khomer dalam mulutnya maka dia tidak berdosa terus kalau masalah sumpah kalau jumhur ulama dia tidak dianggap melanggar sumpahnya tapi sebagian ulama seperti imam an-nakhoi menungkilkan ada khilaf dalam masalah ini demikian juga ada sebagian ucapan dari muridnya imam syafi dan murid imam ahmad penungkilan khilaf tetapi pendapat yang paling suhi dari madhab yang syafi dan imam ahmad orang itu tidak melanggar janjinya diriwetkan dari imam al-awzai tentang seorang wanita yang bersumpah untuk sesuatu kemudian suaminya itu memaksa istrinya untuk mengamalkan dipaksa sampai dia itu mengamalkan beliau mengatakan imam al-awzai kafarohnya itu yang membayar suaminya dan imam Ahmad ada penungkilan riwayat seperti itu juga kalau imam Ahmad itu tentang wanita yang sedang puasa kemudian dipaksa sama suaminya untuk berubah intim atau wanita yang sedang ikhram kemudian dipaksa sama suaminya untuk berubah intim kafarohnya itu dendanya itu yang membayar suaminya kalau kalau pendapatnya masyur puasa dan hajinya batal karena walaupun dipaksa batal jadi masalah yang pertama paksaan yang pertama itu kalau orang dipaksa sampai tidak punya pilihan tidak punya kemampuan untuk menolak paksaan maka seperti itu dia tidak berdosa dan tidak ada hukum baginya macam yang kedua paksaan tapi dia masih bisa memilih dan dia itu masih punya kemampuan untuk menolak contohnya misalkan kamu bunuh dia kalau kamu tidak pun tak pukuli kamu dia masih bisa memilih dia masih bisa menolak masih bisa kalau paksaan model seperti ini maka beban syariat itu masih berjalan beban syariat itu masih berjalan itu taklif itu haram halal itu masih berjalan kenapa karena masih memungkinkan bagi orang itu untuk tidak mengamalkan dan dia itu masih punya pilihan untuk mengamalkan tetapi dia itu ketika mengamalkan walaupun yang dikehendaki itu lain itu kan dia dipaksa saya sebenarnya tidak ingin berzina tapi karena saya dipaksa yaudah saya berzina misalkan dia niatnya tidak ingin mengamalkan tetapi dia itu perbuatannya mengamalkan tujuannya untuk menolak mara bahaya berarti dia itu punya pilihan untuk memilih tidak berzina walaupun dia ada ancaman tetapi terkadang kalau dia mengamalkan dia itu yang mengamalkan bukan karena kesengajaan karena dia itu tidak sengaja terus bagaimana kalau seperti ini para ulama berbeda pendapat apakah dia itu mukalaf atau tidak mukalaf itu berarti ada beban syariat atau tidak boleh mengatakan setelah itu boleh memberikan beberapa contoh boleh mengatakan kalau paksaan itu berkaitan dengan membunuh jiwa yang dijaga oleh agama misalkan ini ancaman misalkan kalau kamu tidak membunuh dia kamu saya bunuh boleh tidak kita itu membunuh orang itu karena kita diancam maka boleh mengatakan sepakat ulama tidak ada khilaf tidak dibolehkan bagi orang itu untuk membunuh dia kenapa karena hidupnya kita belum tentu lebih baik daripada hidupnya dia sehingga kalau paksaan sampai tingkatan membunuh tidak boleh dengan kesepakatan perolama kalau dia itu membunuh berarti dia itu membunuh karena pilihan dia yaitu pilihan dia yang dia itu ingin menyelamatkan jiwanya dari pembunuhan maka dia itu berdosa dan dia itu nanti ada denda membayar dan ini ijma ulama yang diakui tetapi di zaman Imam Ahmad ada orang yang berpendapat boleh bagi dia membunuh tapi pendapat orang itu tidak dianggap jadi kalau dia itu dipaksa untuk membunuh kemudian dia itu membunuh berarti dia itu mengalaf karena tidak boleh pertanyaan terus bagaimana kalau dia itu membunuh kalau dia itu membunuh di waktu itu kalau dia itu kalau dia itu membunuh di waktu itu maka pendapat mayoritas para ulama yang memaksa dan yang dipaksa semuanya membayar denda yang maksa dan yang dipaksa semuanya membayar kenapa karena keduanya ikut campur dalam pembunuhan ini pendapatnya Imam Malik pendapatnya Imam Syafi yang paling masyur dan pendapatnya Imam Ahmad tapi ada pendapat yang lain yang wajib membayar denda atau yang bayar tadi ditebusan itu adalah orang yang memaksa kenapa karena yang dipaksa itu seperti Allah dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan itu pendapat salah satu dari pendapat Imam Syafi dan Imam Zafar itu diwetkan seperti pendapat yang pertama dan beliau juga mengatakan wajib bagi orang yang dipaksa untuk membayar juga kalau pendapatnya Abu Yusuf Abu Yusuf itu murid Imam Abu Hanifah kalau Abu Yusuf mengatakan tidak ada kafarah untuk keduanya untuk yang memaksa dan yang dipaksa kemudian beliau mengatakan dan sebagian ulama-ulama kami mereka mengulangkan salah satu wajah wajah itu pendapat bukan Imam Ahmad tapi murid-muridnya yaitu tidak ketika membunuh orang itu orang banyak membunuh satu orang itu dibalas gak itu dibunuh semua gak itu maka nanti itu juga dibahas juga jadi yang pertama contoh yang pertama itu disini kalau ada orang dia itu dipaksa untuk membunuh membunuh dia itu bukan tadi yang tangannya itu dipegang misalkan tangannya orang itu dipegangkan pistol dia gak bisa itu kemudian orangnya itu yang memaksa itu yang menembakkan dengan tangannya dia kalau ini kan gak ada pilihan gak ada kemampuan ya pistol kamu pegang orangnya disini jauh tembak dia kalau tidak kamu saya tembak nah berarti kan ketika dia menembak itu kan keinginan dia walaupun dia dipaksa ini pembahasan tadi yang pertama dalam masalah membunuh jiwa kalau ini sepakat ulama tidak uri yang menjadi khilaf itu kalau dia menembak dendanya apa bagaimana hukumnya kalau dia itu menembak itu yang menjadi khilaf tapi kalau hukumnya gak ada khilaf contohnya yang kedua pertanyaan kedua bagaimana kalau ada orang dia itu diancam untuk dipukul kalau tidak merusak hartanya orang ini ada harta orang dia dipaksa untuk merusak harta itu kalau tidak kamu saya pukuli apakah dipulihkan kalau pendapat ulama-ulama dalam mazhab hambali itu ada dua wajahan-wajahan itu pendapat bukan imam Ahmadnya tapi di bawahnya kalau kita katakan boleh merusak maka orangnya harus mengganti rugi dia itu terus dia mengganti siapa yang mengganti siapa maka pendapat yang pertama kembali kepada yang memaksa kalau kita katakan tidak boleh maka yang menanggung itu dua orang yang memaksa dan yang dipaksa dan pendapat yang lain yang wajib membayar denda itu adalah yang dipaksa jadi maksudnya disini kalau kita dipaksa untuk merusak barangnya orang kalau tidak dipukuli maka kalau seandainya sampai dirusak itu hukumannya apa ada yang mengatakan yang wajib membayar denda itu yang memaksa pendapat yang kedua yang memaksa dan yang dipaksa pendapat yang ketiga yang dipaksa jalan lagi kalau dia itu dipaksa untuk minum khomer orang dipaksa minum khomer boleh gak dia itu minum khomer karena dipaksa maka ada dua pendapat ulama yang pertama boleh bagi dia itu minum khomer kenapa? karena dia itu dipaksa dan ini pendapat jumhur ulama dan itu pendapat yang paling masyur dari imam Ahmad dan ini diwetakan dari imam Ahmad dan ada salah satu pendapat yang menguatkan ini yaitu kalau dia itu dipaksa untuk minum khomer maka boleh minum khomer boleh kalau pendapat yang kedua jadi jadi kalau pendapat yang pertama itu boleh minum khomer selama dia itu tidak menghendaki yaitu saya minum khomer itu kan dipaksa bukan saya menikmati atau saya itu menghendaki jadi apa? antara hati dengan perbuatan itu beda perbuatannya mengamalkan tapi hatinya gak mau itu kalau pendapat yang pertama boleh kalau pendapat yang kedua boleh kita itu meniatkan sesuatu dan kita itu mengamalkan sesuatu yang berbeda itu takiyah namanya itu cuma dalam perucapan kalau perbuatan gak boleh misalkan kita disuruh dipaksa untuk ngomong sesuatu dosa kemudian kita mengatakan walaupun hati kita itu gak gak pingin nah itu boleh takiyah itu boleh dalam masalah ucapan tapi kalau perbuatan gak boleh tidak boleh takiyah dalam masalah af'al maka kalau perbuatan gak boleh kita itu alasannya dipaksa ini dikeluarkan dari Abdullah bin Abbas Abil Aliyah Robi bin Anas Tuhak dan ini salah satu dari Imam Ahmad dan yang lainnya demikian juga masalah yang berikutnya boleh gak orang itu dipaksa untuk berzina dipaksa untuk berzina kalau kamu tidak berzina kamu saya pukuli ini juga ulama nanti berbeda pendapat juga dalam masalah ini yaitu orang yang dipaksa untuk berzina apa hukumnya maka sebegin ulama mengatakan boleh dijalankan zina dan gak ada dosa baginya itu pendapat Imam Syafi'i pendapatnya Ibnu Aqil dari salah satu ulama Madhab Hanbali tapi sebegin ulama mengatakan gak gak boleh dijalankan kalau kalau menjalankan maka dia berdosa dan dia dicampur walaupun dia itu dipaksa dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan itu Mansus An-Ahmad itu riwayat yang paling pasti dari Imam Ahmad dan itu juga dikeluarkan dari Imam Hasan Al-Basri nah kemudian masih banyak masalah-masalah banyak sekali yang boleh sebutkan tapi yang yang lain gak terlalu penting itu sebegin tambahan jadi intinya disini gambaran-gambaran kita saja intinya bahwa kesalahan Al-Khotok dinamakan Khotok kesalahan atau nisian kelupaan atau ikrah pemaksaan itu Allah memaafkan tapi yang dimaksud dengan Allah memaafkan itu maksudnya Allah itu mencabut dosa sehingga siapa yang berbuat kekeliruan karena dia itu lupa atau tidak sengaja atau karena dia dipaksa maka Allah itu memaafkannya maksudnya apa Allah tidak menurunkan hukum dosa bagi orang itu tetapi konsekuensi dari hukum dunia itu tidak ada kaitannya dengan itu sehingga tetap ada konsekuensinya konsekuensinya itu ada sehingga bedakan nanti antara konsekuensi dengan hukum yaitu dosa atau tidak karena ada dua masalah itu antara dosa itu hukum sendiri kemudian yang kedua antara konsekuensi belum tentu orang itu orang itu tidak berdosa tapi dia itu harus dijatuhkan hukumannya walaupun tidak berdosa tapi tetap konsekuensinya ada jadi intinya Allah itu maaf-maaf sehingga ketika kita itu berbuat sesuatu karena lupa atau karena kita tidak sengaja atau karena kita itu dipaksa maka kita itu tidak berdosa demikian juga apa jangan kita itu menghukumi orang karena kelupaan dia atau karena ketidaksengajaan dia atau karena dia itu dipaksa sehingga untuk menghukumi seseorang yang berbuat dosa dan maksiat itu fahami harus ikhomadul hujah ketika kita punya orang misalkan kita melihat ada orang berbuat dosa minum khomer kemudian juga dia atau berzina atau dia itu misalkan sujud kepada berhala atau dan yang lain ikhomadul hujah jangan langsung kita hukumi gara-gara perbuatan gohir yang nampak itu tidak bisa kenapa? karena mungkin dia itu lupa atau mungkin dia itu tidak sengaja tidak tahu atau yang lainnya kan banyak sekali masalahnya itu maka tidak boleh menghukumi seseorang sampai ikhomadul hujah ditegalkan hujahnya sampai semua penghalang itu semuanya hilang ya semua disini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat wa'akhiru da'wanam alhamdulillah raffi assalamualaikum wa'ala'alihi wa sahbihi ajma'i